Kitab Hakim-Hakim, Pasal 18 Orang Dan merebut kota La'is Pada waktu itu belum ada raja orang Israel. Suku Dan masih mencari suatu wilayah untuk tempat tinggal. Mereka belum mempunyai tanah sendiri. Suku-suku Israel lainnya telah mempunyai daerah sendiri. Tetapi suku Dan belum mengambil daerahnya. Jadi, suku Dan mengirimkan lima orang tentara mencari beberapa daerah. Mereka pergi mencari tanah yang baik untuk tempat tinggal. Mereka berlima berasal dari kota Zora dan Estaol. Mereka dipilih karena mereka semua berasal dari suku Dan. Kepada mereka diperintahkan. Pergi dan carilah beberapa daerah. Mereka pergi ke daerah pebukitan Efraim. Mereka tiba di rumah Mikha dan bermalam di sana. Ketika mereka sudah dekat ke rumah Mikha. Mereka mendengar suara pemuda lewi itu. Mereka mengenal suaranya. Mereka berhenti di rumah itu. Mereka bertanya kepadanya. Siapa yang membawa engkau kemari? Apa yang engkau lakukan di tempat ini? Apa yang engkau kerjakan di sini? Ia berkata kepada mereka tentang hal-hal yang dilakukan Mikha terhadapnya. Mikha menyewa aku, katanya. Dan aku menjadi imamnya. Dan mereka berkata kepadanya. Kami mohon agar engkau bertanya kepada Allah sesuatu untuk kami. Kami ingin tahu tentang sesuatu. Apakah kami berhasil mencari daerah untuk tempat tinggal? Imam itu berkata kepada kelima orang itu. Ya, pergilah dengan damai. Tuhan membimbing kamu dalam perjalananmu. Jadi, kelima orang itu berangkat. Ketika mereka tiba di kota Lais. Mereka melihat orang-orang hidup dengan aman. Mereka diperintah oleh orang Sidon. Segala sesuatu dalam keadaan damai dan tenang. Orang-orang berkelimpahan. Dan mereka tidak mempunyai musuh di sekitarnya yang menyakiti mereka. Juga, mereka tinggal jauh dari kota Sidon. Dan mereka tidak mempunyai perjanjian dengan orang arang. Kelima orang itu kembali ke kota Zohra dan Esta'ol. Keluarga mereka berkata kepada kelima orang itu. Bagaimana laporanmu? Jawab mereka. Kami telah menemukan beberapa daerah yang sangat baik. Kita harus memerangi mereka. Jangan tunggu lagi. Mari kita pergi dan rebut daerah itu. Apabila kamu sampai di daerah itu. Kamu akan melihat bahwa di sana banyak daerah. Segala sesuatu ada di sana. Kamu juga akan melihat bahwa orang-orang itu tidak mengharapkan adanya perang. Pasti Tuhan menyerahkan daerah itu kepada kita. Jadi, 600 orang dari suku Dan berangkat dari kota Zohra dan Esta'ol. Mereka telah siap tempur. Pada perjalanan mereka ke kota Lais, mereka berkemah di Kiryat Ye Arim, di Tanah Yehuda. Oleh sebab itu, tempat itu disebut Mahanedan sampai hari ini. Letaknya di sebelah barat Kiryat Ye Arim. Dari Mahanedan, mereka melewati daerah pebukitan Efraim dan tiba di rumah Miha. Jadi, kelima orang yang pernah datang memata-matai daerah sekitar Lais, berbicara dan berkata kepada sana keluarga mereka. Di dalam salah satu rumah itu terdapat sebuah efot. Dan di sana juga ada patung-patung rumah tangga, patung, dan berhala perak. Kamu tahu yang kamu harus lakukan. Mereka berhenti di rumah Miha, tempat tinggal pemuda lewi itu. Mereka bertanya keadaannya. Ke-600 anggota pasukan bersenjata suku dan berdiri di gerbang masuk, siap untuk bertempur. Kelima mata-mata itu masuk ke dalam rumah. Imam itu berdiri di gerbang rumah bersama ke-600 anggota pasukan bersenjata. Mereka mengambil patung, efot, patung-patung rumah tangga, dan patung perak. Imam muda lewi itu mengatakan, Apa yang kamu lakukan? Kelima orang itu menjawab, Diam, jangan bicara. Berangkatlah bersama kami. Engkau lah menjadi bapak dan imam bagi kami. Pilihlah, apakah lebih baik bagimu menjadi imam hanya bagi satu orang, atau lebih baik bagimu menjadi imam bagi semua suku Israel. Hal itu membuat hati imam senang, maka ia mengambil efot itu, berhala rumah tangga, dan berhala. Dia pergi bersama orang-orang dari suku dan. Ke-600 orang suku dan bersama imam lewi berbalik dan meninggalkan rumah mikha. Mereka menempatkan anak-anaknya, ternaknya, dan semua miliknya di depan mereka. Mereka sudah jauh dari tempat itu, tetapi tetangga-tetangga mikha berkumpul. Kemudian mereka mengejar orang dan, lalu menangkapnya. Mereka berteriak kepada orang dan itu. Orang dan berbalik dan berkata kepada mikha, Ada apa? Mengapa kamu berteriak? Mikha menjawab, Kamu orang dan telah mengambil berhala-berhalaku. Aku sudah membuatnya untuk diriku sendiri. Kamu juga telah membawa imamku. Apalagi yang masih kumiliki. Bagaimana kamu dapat berkata ada apa? Orang dan itu menjawab, Jangan kamu membantah kami. Beberapa orang dari kami berdarah panas. Jika kamu berteriak kepada kami, mereka akan menyerang kamu. Kamu serta keluargamu akan dibunuh. Kemudian orang dan itu melanjutkan perjalanannya. Mikha sadar bahwa mereka terlalu kuat baginya. Maka ia berbalik, lalu pulang. Jadi, mereka mengambil berhala-berhala yang dibuat mikha. Mereka juga membawa imam yang ada bersama mikha. Kemudian mereka tiba di Lais. Mereka menyerang orang-orang yang ada di Lais. Mereka hidup dalam damai. Mereka tidak menyangka adanya perang. Orang dan membunuh mereka dengan pedangnya. Kemudian mereka membakar kota itu. Mereka tinggal di Lais dan tidak mempunyai orang yang dapat menyelamatkannya. Mereka tinggal terlalu jauh dari kota Sidon, sehingga orang tidak dapat menolong. Dan orang Lais tidak mempunyai perjanjian dengan aram. Jadi, orang-orang itu tidak menolong mereka. Kota Lais terletak di lembah yang termasuk ke dalam kota Betreho. Orang dan membangun sebuah kota baru di tempat itu. Dan kota itu menjadi tempat tinggal mereka. Dahulu kota itu disebut Lais. Tetapi mereka mengubahnya menjadi Dan. Menurut nama nenek moyang mereka yang bernama Dan. Seorang dari anak-anak Israel. Orang-orang suku Dan menempatkan berhala itu di kota Dan. Mereka mengangkat Yonatan, anak Gersom, menjadi imam mereka. Gersom ialah anak Musa. Yonatan dan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Hingga orang Israel dibawa ke pembuangan. Orang Dan menempatkan berhala yang dibuat Mikha untuk mereka sendiri. Berhala itu berada di sana sepanjang waktu. Sementara rumah Tuhan berada di Silo. Terima kasih telah menonton.